Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hanitya Smoko Saya presensi 16 dari kelas 202 PKN Stan Saya berasal dari Guang Propo, daerah istimewa Yogyakarta Cita-cita saya adalah membanggakan dan membahagiakan orang tua Lalu kembali pada materi inti Apakah perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang physical distancing di masyarakat saat ini? Menurut saya, itu sangat perlu Karena menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum Dari pasal 1 ayat 3 tersebut Dapat kita ketahui bahwa setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Agar mempunyai kekuatan hukum Dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan untuk mendasari kebijakan tersebut Alasan saya yang kedua adalah Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang physical distancing Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai payung hukum kebijakan itu sendiri Nah, apabila kebijakan tersebut telah mempunyai payung hukum Ketika ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut Dapat ditidak tegas oleh aparat yang berundang Sehingga peraturan tersebut dapat tegas dilakukan di masyarakat Dan physical distancing dapat dilaksanakan dengan lancar di masyarakat Terima kasih, sekian video dari saya Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh